Intro Pudis, hiling receh bareng makan receh, skuy? Biar budgetnya gak bengkak, kita cari yang deket-deket aja ya, gak sih? Hahaha Nah, Dwi Andika mau liburan ke pemancingan Godong Ijo nih Lokasinya ada di Depok, Jawa Barat Nah, kalau perginya sendirian, kelihatan banget sih jombloknya That's why Dika ngajak besti-bestinya juga nih, Pudis Kiah Buntaran dan sosialite Ibu Kota Ada Meti, Intan, Rara, dan Claudia Pudis, aku dapet nih Aku juga dapet Aku dapet, kamu dapet Liat, ini berat banget loh, ini kayaknya ikannya gede Eeeh Emang bener-bener loh, mancing tuh ada tantangannya tersendiri Mantap, Dika dapet juga nih, Pudis Ikan bawal. Wih, ukurannya juga lumayan lah ya. Makan yuk! Yuk, makar-makar ikan! Yuk, dari hasil pancingan kita! Nah, kalau Dika masak sendirian, hmm, kayaknya agak meragukan. Hihih, biar ikannya jadi masakan lazis. Makanya, masaknya bareng sama Chef Nolly. Menu utamanya ya, ikan bawal hasil tangkapan tadi itu, Pudis. Oke, Pudis. Sekarang aku udah ada di dapur. Nah, ini dia nih, cara memikat hati seseorang. Biasanya kan cewek masakin buat cowok. Sekarang gantian. Karena aku cowok satu-satunya, jadi aku yang bakal masakin buat ciwi-ciwi itu ya. Ikan bawalnya udah bersih nih. Tinggal taburin garam dan jeruk biar lebih segar dan gak berasa amis. Lanjut dibakar. It's simple being it, ya? Oke, Pak Nolly ini langsung kita oles ya. Ini adalah bumbu juga? Ya, sudah dibumbuin. Supaya makin harum. GPL alias gak pake lama, ikan segede ini udah cukup dibakar sekitar 15 menit aja. Menu lainnya, Pudis, ada udang bakar madu. Udangnya dikasih tusuk sate biar gampang buat dibakar. Terus tinggal oles-olesin madu deh, kemudian dibakar selama 5 menit. Semua menu-nya udah siap nih, Pudis. Asik. Selain menu yang tadi dimasak, Dika dan Chef Nolly, ada juga nasi liut, sayur asem, dan paket tampah lengkap dengan aneka lauk. Wah, baru dilihat aja udah bikin ngiler. Hmm, mau dong? Oke, nih, Pudis. Kalau aku makan ikan bawal yang besar, dicocol pake sambel, lihat tuh pake nasi. Hmm, asli. Enak banget. Ikannya gurih, terus juga bumbunya berasa, dan ikannya juga stres. Ditambah lagi sambelnya pedes, tapi ada manis-manisnya juga. Jadi banyak rasa yang bikin akhirnya lidah bergoyang, Pudis. Hiling seru, udah hanya makan lazis bareng sama Besi dengan sosene yang adem. Waduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan, Pudis? Gimana? Segar banget, pake daun-daun jelasnya. Cumi, cumi. Hmm. Cumi. Gimana? Gimana? Panas, hot. Cumi nih, PPM. Segar ya? Bumbunya berasa gak? Cumi. Berasa banget, segar. It's menu-menunya jelas spesial ya. Aduh lagi nih yang bikin makanan di sini semakin lazis. Aku ini sambelnya enak banget, mantep banget. Enak ya? Apalagi pake jeruk. Uh, aku apa suka lalapan ya? Aku suka banget. Uh, oke. Karena konsepnya emang warung Sunda, ada banyak pilihan lalap dan daun-daunnya nih, Pudis. Dipadukan dengan ikan dan sambel, aduh bikin speechless deh. Maunya cuma ngunyah aja. Hmm. Lihat, Pudis. Segar banget tuh kayaknya. Segar dong. Lihat dicampur semua pake sayur-sayuran, vegetable semua di sini. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Dari kuahnya aja tuh udah enak banget nih, Pudis. Tuh. Tuh. Uuuuh. Buduh. Mantep. Gimana Pudis? Healing-healing hari ini asik kan? Mayan banget emang. Gak perlu jauh-jauh kita pergi dari Jakarta. Bisa kali ya weekend ini langsung cus. Bukanya dari pukul 7 pagi sampai jam 5 sore. Oke Pudis? Oke Pudis, kita akan melanjutkan kenikmatan kita ini lagi. Makanya jangan kemana-mana tapi makan receh. Mereceh. Mereceh. Tapi rasa. Garecehan. Yuk, yuk.